Dodi Sudrajat tampaknya harus gigit jari, pasalnya, Dodi terancam batal dapat warisan yang selama ini selalu diperjuangkannya, faktanya, uang asuransi sebesar 500 juta rupiah yang sudah dipersiapkan Vanessa Angel, yang mengatasnamakan Dodi dan Mayang akan dibalik nama menjadi Gala Sky. Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, hingga saat ini masih ramai jadi perbincangan publik, pasalnya, mertua Bibi Andrian Shah ini terus membuat kontroversi, hal tersebut lantaran Dodi Sudrajat dikabarkan tidak hadir dalam sidang mediasi, hingga akhirnya harus gagal menuai kesepakatan. Proses mediasi resmi antara Faisal dan Dodi Sudrajat gagal menemui kesepakatan, ini merupakan mediasi yang kedua setelah diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2021, hasil mediasi tersebut diungkapkan dalam sidang ketiga di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu tanggal 12 Januari 2022. Adapun Dodi Sudrajat tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Tegar Firmansyah dan Reski Bidadah, memang sudah dilakukan mediasi bersama mediator dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, ujar Tegar Firmansyah, pada Rabu tanggal 12 Januari 2022. Dengan begitu, penetapan hak perwalian Gala Sky naik ke tahap pokok perkara. Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 9 Februari tahun 2022 dengan agenda pembuktian. Menurut Tegar Firmansyah, Dodi Sudrajat tidak hadir dalam sidang kali ini karena sedang mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan sikap Dodi Sudrajat, yang biasanya berkoar-koar, kini Dodi mendadak bungkam dan enggan berkomentar saat dimintai keterangan. Hal tersebut tentunya membuat publik bertanya-tanya, dengan sikap Dodi Sudrajat yang mendadak bungkam seribu bahasa. Berbagai macam polemik kini tengah dihadapi ayah dari mendiang Vanessa Angel, mulai dari pelaporan dirinya yang dilayangkan Rofi Muhlis, atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, kini Dodi Sudrajat pun harus gigit jari, pasalnya, harta warisan yang selama ini diperjuangkannya hanya tinggal impian. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah kata yang pantas buat Dodi Sudrajat, pasalnya, bukannya mendapatkan keberuntungan malah harus mendapatkan kesimpangan. Sialan, bagaimana tidak, di tengah polemik yang tengah ia hadapi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Rofi Muhlis, kini Dodi harus terancam kehilangan harta warisan. Dodi Sudrajat disebut telah menerima uang sebesar 500 juta rupiah, dari asuransi yang sudah dipersiapkan Vanessa sebelum menikah dengan Bibi Andriansyah. Namun, fakta kembali terungkap dari asuransi milik Vanessa yang mengatasnamakan sang ayah Dodi Sudrajat dan Mayang yang merupakan adik dari mendiang Vanessa Angel. Menurut salah satu sahabat mendiang almarhumah, Marisha Icah, Vanessa Angel memiliki keinginan untuk membalik nama asuransi, atas nama sang ayah menjadi nama putranya. Marisha Icah yang merupakan sahabat dari mendiang Vanessa Angel, ikut mengurus mengenai asuransi yang ditinggalkan sahabatnya tersebut. Ada info dari salah satu asuransi, aku pertama tahu itu ahli warisnya papa Vanessa, saat itu kan papanya Vanessa bilang oh ternyata saya kaget Vanessa beri saya sesuatu, ujar Marisha Icah. Namun ternyata, mendiang Vanessa justru sempat berencana untuk membalik nama asuransi tersebut, menjadi atas nama sang anak gala Sky. Asuransi dibuat sebelum Vanessa menikah, sempat ditanyain kalau mau dibalik nama ke gala tapi gak sempat-sempat sambungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.